Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulih saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, selasa 7 Februari, jam 3 sore, jam 3.18 sore, kita akan ngulih saham ERAA atau ERA. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Profita ini, saya ingin sampaikan bahwa saham ERAA ini sudah pernah kita kulik di channel YouTube Profita ini. Mari kita lihat teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 26 Desember itu kita sudah kasih kulikan saham ERAA dengan judul saham ERAA ada tanda pembalikan arah bakal jadi saham unggulan 2023. Kemudian kita kasih di deskripsinya bahwa saham ERAA sudah fase perfect downtrend sejak Juni 2022. Beberapa hari terakhir asing melakukan akumulasi di saham ini secara teknikal juga ada tanda pembalikan arah. Silahkan disimak. Dan dari paparan ini tampak bahwa ini asing akumulasi. Saat turun asing akumulasi, asing akumulasi seperti itu teman-teman. Dan hari ini saham ERAA ini teman-teman, ini sudah mencapai harga 500. Bagaimana kondisi saham ERAA ini ke depannya? Mari kita kulik lebih lanjut saham ERAA ini teman-teman. Jadi pada saat kita bikin video di tanggal 26, nah ini teman-teman. Ini ada di titik ini teman-teman. Nah, tanggal 26 ini, ini harganya masih Rp394. Sekarang harganya sudah Rp900. Ini kalau kita itu, maka sudah naik 27%. Tentu 27% dalam waktu 2 bulan ini bukan angka yang kecil teman-teman. Ini sangat lumayan sekali. Angka sudah 27% teman-teman. Sekarang pertanyaannya. Kita jawab satu-satu ini pertanyaannya. Bagi teman-teman yang sudah punya, misalkan teman-teman kemarin ikut Youtube Profita ini, kemudian sudah punya, apakah sudah waktunya jualan? Kalau pertanyaan seperti itu, kita perhatikan bowlingernya teman-teman. Nah, ini bowlingernya. Maka, menurut saya, ini era ini belum waktunya jualan. Karena ini mulai dari tanggal 1 Februari, bowlingernya buka mulut buayanya, dan dia masih pegangan bowlinger atas. Nanti kita tunggu dia lepas bowlinger dan merah dua berturut-turut, baru itu jualan. Itu kita akan ngomongin timing jual. Kita nggak usah ngomong doa. Nggak usah mau badan mologi. Nah, sekarang kalau teman-teman masih belum punya, mau ikut gitu kan, baru ini kita cek lebih lengkap lagi ada doanya. Kalau kita mau cek doanya, maka kita bagi beberapa fase. Misalkan ini dari naik, mulai dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 6 Februari, karena hari ini tanggal 7, belum muncul kode brokernya. Kemudian saat sideway, dari tanggal 12 Januari sampai 30 Januari. Kemudian saat naik, ini dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 11 Januari. Kita tegak kotak saja supaya durasi video-nya nggak terlalu panjang. Nanti ke belakang teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari tanggal 31 sampai tanggal 6, ini ternyata all-nya akumulasi. Dan top 3 seller-nya itu retail, YP, PD, CC. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya, teman-teman, asingnya ini jualan cukup gede. Gitu kan, yaitu jualan 545 ribu, belanja hanya 279. Jadi kalau kita tulis, teman-teman, kalau kita tulis di sini all akumulasi, asingnya distribusi. Nah, kemudian kita cek dari tanggal 12 sampai tanggal 30 ada apa. All-nya kita cek, dia ada akumulasi. Gitu kan, dia ada akumulasi. Top 3-nya, kemudian asingnya kita cek. Asingnya juga ada akumulasi di mana jualan 276, belanja 442. Dan ada yang menarik, apa itu? Kaka beli bulat tanpa jual 52 ribu lot atau 2,1 miliar. Maka, teman-teman, pada saat sideway ini, ini ada akumulasi, teman-teman. Asing pun juga akumulasi, ada yang beli bulat tanpa jual. Tentu menarik dong. Harga sahabannya sideway bahkan cenderung turun, ada yang beli bulat tanpa jual. Itu menarik, teman-teman. Kemudian kita cek dari tanggal 6 sampai tanggal 11, kita cek. All-nya, dia akumulasi. Lagi-lagi ada yang beli tanpa jual. Kali ini Rx dan DP. DP beli 4 miliar, Rx beli nggak sampai 1 miliar. Gitu kan. Nah, ini menarik. Kemudian asingnya kita cek. Asingnya ini amat sangat menarik banget. Nggak cuma menarik, tapi amat sangat menarik banget. Yang pertama dari jumlahnya, dia belanja Rp954.000, jualan hanya Rp93.000. Itu yang menarik pertama. Yang menarik kedua adalah, perhatikan, beli tanpa jual semuanya. Semua yang belanja yang akumulasi B, B, Y, U, D, P, K, K, Y, J, D, R, semuanya beli tanpa jual. Ada yang Rp18 miliar, Rp16 miliar, DP Rp4 miliar. Tentu, ini hal yang sangat menarik, teman-teman. Teman-teman, asing sedemikian pede, sedemikian yakin dengan saham ERA ini. Jadi, kalau kita tulis, ini asingnya, distribusinya cakep banget. Dari data ini, kita nggak cek belakangnya. Teman-teman, nanti belakangnya cek di video sebelumnya. Ini sudah menarik, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya bagi teman-teman yang belum sempat beli saham ERA, ini bisa beli apa tidak? Saya masih bisa ngejar kereta apa nggak? Kalau kita ngomongin timing beli, maka kita ngomongin teknikal analisa, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum paham tentang teknikal analisa, atau teman-teman yang selama ini belanja saham, hanya bermodal berita, atau grup-grup, atau channel-channel, bahkan mungkin channel berbayar, atau atas rekomendasi orang lain, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one. Nah, artinya satu peserta, satu mentor. Jadi, waktu mentoringnya sangat fleksibel, berdasarkan janjian, kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Kemudian, yang paling menarik dari kelas privat Profita adalah, ada garansi uang kembali 100%. Jadi, apabila peserta setelah ikut kelas tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, atau tidak mampu menjadi trader yang mandiri, maka uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Dan materinya pun lengkap, teman-teman. Mulai dari definisi saham bagi teman-teman yang masih baru sama sekali. Kemudian ada technical analysis, bandarmology, foreign flow, domain on analysis, money management, psychological trading, management cut loss, termasuk juga tentu saja screening saham. Jadi, dari 800-an saham itu, mana yang mau dianalisa, mana yang mau dibeli, itu semua diajarkan. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 08203-789-5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan pulih saham ERA-nya, teman-teman. Kalau kita perhatikan moving average-nya, maka ini sekarang bisa dibilang sudah telat semuanya. Karena MA5 sudah jauh di atas MA200, kemudian MA20 sudah motong MA120, paling terdekat yang menunggu MA20, motong MA200 itu pun masih sangat jauh. Atau kalau teman-teman lihat bollinger-nya sudah telat, kalau sudah membuka mulut buayanya, bahkan dua kali pembukaan, mulai dari 9 Januari atau 10 Januari, kemudian kemarin tanggal 1 Februari. Kalau kita lihat ACE-nya pun, ACE-nya juga sudah telat jauh. Sudah telat jauh, teman-teman. Kalau kita perhatikan MA20 dan MA100-nya, maka ini sudah strong uptrend. Karena MA20 sudah motong MA100 di tanggal 1 Februari kemarin. Jadi sekarang bagi teman-teman yang tertarik beli saham ERA, maka itu ada beberapa opsi. Opsi pertama, kita tunggu dia istirahat dulu. Apalagi sekarang saat ini, stokastiknya sudah di akas 91. Masuk kategori sangat mahal. Tentu kita nggak mau dong membeli barang yang harganya sangat mahal. Maka opsinya, kita tunggu dia turun dulu, teman-teman. Mungkin dia akan naik, kemudian turun dulu. Nah, saat naik, setelah turun inilah kita baru mulai belanja. Kenapa? Karena saat ini, ini ERA sudah di ARR stand, yaitu 500. Ingat, 5 suruh number. Dan 500 itu adalah batasan pergantian fraksi. Bila sebelumnya 1 tik itu 2 rupiah, maka setelah 500 ke atas itu 1 tiknya 5 rupiah. Jadi setelah naik 1 tik, 1 persen, teman-teman, saham ERA ini, teman-teman. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang agresif, mau HK, ya silakan. Karena masih di round number di 900-an. Tetapi bagi teman-teman yang santai, ya tunggu istirahat dulu. Kalau ngomong support resisten, maka supportnya menurut saya ada di area ini, teman-teman. Di area 410-an. Nah, di area 410-an, teman-teman. Ini supportnya. Resistennya, ya di atas ini. Bisa sampai ke, misalkan di harga 540, gitu kan. Kemudian ada lagi di 600, dan seterusnya. Tapi, bagi teman-teman yang mau santai, menurut saya sangat tidak bijak kalau besok langsung HK. Gitu kan. Kalau mau HK pun, ya pakai money management. Mungkin 10 persen modal, 30 persen modal, seperti itu. Sehingga kalau turun, masih ada peluru untuk melakukan average down. Demikian, teman-teman. Dan kuliahan sahab ERA-nya ini, jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di review ini. Karena bisa jadi, tipikal saya dan tipikal teman-teman juga berbeda. Dan memang, tujuan video ini bukan untuk perintah jual atau perintah beli. Tetapi, untuk edukasi dan promosi. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.